Halo mas bro, bub bro, apa kabar? Selamat datang di channel Mordokrus. Punya monitor gaming yang hebat dan banyak makna tentu jadi impian gamer modern hari ini. Disinilah, Gigabyte Aorus Fi 27K hadir sebagai solusi buat wujudin semua impian tuh jadi kenyataan. Antara estetika, nilai visualitas, kemudahan, dan banyak fitur canggih, jadi beberapa poin penting yang dibawa Aorus Fi 27K. Cuman buat jelasnya, apalagi jika kalian pada dasarnya sedang nyari monitor gaming yang worth banget dari segala aspek, pangetin terus video ini. Aorus Fi 27K sebenarnya masih seger untuk dimiliki kenyataan bahwa monitor gaming ini dirilis kurang dari setahun kemarin, atau tepatnya pada pertengahan Agustus 2019. Produsen sendiri ngeklaim bahwa Fi 27K merupakan salah satu monitor taktis terbaik di dunia, dengan banyak fitur unggulan yang bisa terasa sesat di dada. Betapa tidak selain hadir dengan desain yang mengesankan, seri ini juga punya spek tinggi, termasuk beberapa fitur ekstra yang bisa banget kepake buat gamer entusias hari ini. Cuman, harga tentu nggak datang dengan murah, di mana kalian perlu ngeluarin anggaran besar hingga 10 jutaan kurang. Tapi jika lihat dari apa yang bisa ditawarin tuh monitor, termasuk potensi besar yang dimilikinya, harga yang hadir mungkin nggak seberapa, khususnya jika kalian pada dasarnya sedang nyari solusi display terbaik. Oke, pertama adalah desain, di mana Aorus Fi 27K punya ukuran layar 27 inch. Bezel tipis yang hadir di sekitar layar dengan logo Aorus yang jelas di bagian bawah, bisa menunjukkan jati diri brand ini kerasa berwibawa. Terlebih lagi, monitor tuh bawa konsep futuristik, dengan desain elang yang jadi maskot istimewa produk Aorus. Pemasangan pada monitor gaming ini juga cukup mudah buat dilakuin, bahkan hanya beberapa langkah aja. Kaki berbentuk segitiga juga nyatanya sangat aman, sebagai dudukan tetap. Terlebih lagi, terbuat dari baja yang handal dan nggak mudah goya. Sajian yang menarik lainnya bisa kalian lihat di bagian belakang monitor, bahkan bawa arti besar tentang seberapa hebohnya monitor ini bagi pengguna. Betapa tidak, kehadiran lampu LED bawa simbol besar, gimana serunya estetika rasa Aorus bagi penggemar, ataupun konsumen yang pengen nilai lebih untuk sebuah monitor. Kalian bahkan bisa atur sepenuhnya pencahayaan lewat RGB Fusion dengan banyak efek menarik, termasuk juga bisa sinkron dengan komponen yang sama dari Gigabyte. Sedangkan buat konektivitas, Aorus Fi 27K hadir dengan pilihan port inti solid dan modern, termasuk dua port HDMI dan sebuah DisplayPort. Di samping itu, monitor ini juga bawa pilihan port ekstra, termasuk jack audio combo, satu untuk headset dan satu untuk microphone. Kalian juga bisa masang port USB pada monitor dengan kehadiran dua buah port USB 3.0, termasuk satu port khusus untuk data dari monitor ke PC. Nah, buat nyalain monitor ini dan bisa sinkron dengan PC, kalian perlu port USB khusus bawaan monitor selain kabel display. Monitor gaming ini juga dukung beberapa fungsi ekstra demi kemudahan pengguna, seperti putar posisi layar baik ke kiri atau ke kanan hingga 20 derajat, rotasi hingga sudut 90 derajat, ngatur ketinggian hingga 13 cm, dan tingkat kemiringan dari minus 5 derajat hingga 20 derajat. Cukup nyenengin, termasuk fungsi yang bisa mudahin kegiatan ekstra buat pengguna, nggak cuma buat gaming aja, bener kan? Sedangkan buat spesifikasi, Aorus Fi 27K punya banyak hal jauh lebih seru buat kalian pertimbangin. Pertama adalah resolusi, di mana monitor ini punya ruang resolusi maksimum hingga 1440p, dalam aspek rasio 16.9 plus panel IPS yang nawarin surut pandang luas hingga 178 derajat. Kualitas warna yang tajam, dan nilai visual lebih berwarna tentu jadi sajian utama panel IPS. Selain itu, Aorus Fi 27K juga hadir dengan refresh rate tinggi hingga 165Hz, dan waktu respon 1 mili detik. Waktu respon pendek tuh bakal ngasih pengalaman gaming yang lancar tanpa efek ghosting. Inilah mengapa monitor ini diklaim sebagai salah satu monitor gaming paling responsif yang udah hadir di pasaran hari ini. Di samping itu, fitur ini juga sangat berguna saat kalian main game cepat yang butuh tempo tinggi. Selain sisi unggulan yang udah disebutin, Aorus Fi 27K punya ruang warna RGB yang tinggi dengan tingkat DCI-P3 hingga 95%, bahkan sesuai standar untuk proyeksi film digital yang biasa hadir pada kualitas industri film. Jika dibandingin dengan sRGB, DCI-P3 diklaim punya pilihan warna yang lebih kuat dan tajam, sehingga bisa memungkinkan kalian lihat warna terasa lebih realistis. Hal tersebut disempurnakan dengan teknologi HDR, sehingga monitor gaming ini bisa ngasih tingkat warna yang lebih kuaya buat kalian. Di samping itu, Aorus Fi 27K juga kompatibel dengan AMD FreeSync maupun G-Sync, sehingga ini bisa ngasih kenyamanan bermain game paling mulus, mengakhiri segala masalah yang biasa hadir pada keterbatasan display, seperti masalah layar yang seolah berombak dan bingkai rusak. Nah, selain spek yang mumpuni, monitor gaming ini juga punya beberapa fungsi ekstra yang cukup nyenengin untuk dilalui. Bahkan beberapa fitur nggak hadir lewat brand lain, sehingga bisa jadi sesuatu yang istimewa saat kalian dapetinnya. Contohnya seperti Aim Stabilizer, yang bisa ngurangi motion blur saat kalian sedang main game berjenis FPS. Lalu ada juga Black Equalizer buat ngontrol warna gelap, sesuai dengan apa yang kalian sukai tanpa mempengaruhi warna lainnya. Kemudian ada juga Game Assist yang bakal berguna saat main game jenis FPS lewat kehadiran garis bidik khusus di layar. Kemudian hadir pula OSD Sidekick, di mana ini merupakan software tambahan yang bisa kalian download secara terpisah. Intinya, lewat software ini, kalian bisa ngatur opsi display dengan keyboard dan mouse. Jadi, ketika mau ngatur layar secara manual agak ribet, kehadiran OSD Sidekick bisa berguna banget sebagai jalan pintasnya. Terakhir, dan bisa jadi salah satu fitur terbaik yang dibawa Aorus Fi 27K adalah kehadiran teknologi AMC, alias Active Noise Cancellation. Teknologi ini bisa ngurangin suara kebisingan di sekitar, sehingga suara yang dihasilin terasa jauh lebih jernih. Ideal banget buat kalian yang butuh komunikasi lancar saat main game lewat headset. So, does it worth it? Aorus Fi 27K secara utuh bisa ngasih sesuatu yang berharga banget buat kalian. Terlebih lagi, monitor ini nawarin banyak fitur unggulan dan manfaat nyata. Jadi, nggak cuma spek tinggi aja yang jadi magnet utamanya, tapi kemudahan dalam hal penggunaan, termasuk fitur ekstra yang juga nggak kalah hebatnya. Contohnya, kombinasi sempurna antara ruang visual besar hingga 1440p dan kualitas layar yang tajam bakal bawa komposisi warna jauh lebih mengesankan. Terlebih lagi, dibarengi dengan refresh rate tinggi dan waktu respon yang super cepat. Kalian bahkan bisa manfaatin monitor ini buat terasain pengalaman terbaik saat bermain tanpa banyak kendala berarti. Di sisi lain, monitor ini juga punya banyak fitur menarik, termasuk kehadiran ANC maupun dukungan G-Sync atau FreeSync dalam satu paket besar yang bener-bener terasa manfaat maupun suguhan istimewanya. Sedangkan RGB akan nyempurnai nilai estetika Aorus Fi 27K jauh lebih berwibawa. Cuma, harga yang ditawarin tentu cukup mahal di mana kalian perlu anggaran ekstra hingga 10 jutaan untuk dapetinnya. Selain itu, dukungan software OSD Sidekick belum seutuhnya sempurna, termasuk pengaturan tombol secara manual juga terkadang agak ribet, khususnya di bagian tombol atas yang suka bergerak sendiri dan agak keras saat ditekan. Sisi minus mungkin sepenuhnya nggak ngasih dampak signifikan untuk hasil skor akhir. Hingga pada akhirnya, Aorus Fi 27K bisa layak banget buat kalian pertimbangin, khususnya jika kalian pengen paket lengkap antara estetika, fungsi, dan nilai visual. Jadi, itu dia ulasan kita tentang Aorus Fi 27K. Jemoga bermanfaat. Ciao! Jangan lupa like, subscribe jika kalian suka. Sub indo by broth3rmax Terima kasih.